Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya guys Halo kembali lagi tentunya dimana desain project intro hulu Nah guys jadi untuk buat eh di video kali ini mungkin kita ngebahasnya tentang turun lagi CC nih kemarin kan eh enggak kita tetap malah tetap sesainya cuman si motornya beda ya pasti kalian dah tahu lah mungkin motornya itu yaitu yang bakal kita review hari ini adalah motor Scoopy guys Nah kenapa saya bahas motor Scoopy karena istilahnya jaman sekarang tuh motor ini lagi tren-trennya gitu istilahnya karena kan si bentuk bodinya dan si apa ya namanya buka enggak dibentuk bodinya aja sih sporty aja gitu semuanya jadi stylish buat abg-abg sekarang nah tidak berlama-lama lagi guys paling videonya langsung kita gaskin saja kita review langsung aja ke produknya guys Oke langsung nah guys ini dia Scoopy nya ini yang baru ya Scoopy nya yang 2023 yaitu Scoopy nya ini lebih stylish menurut saya karena kenapa tadi disebutnya lebih sporty juga karena si bodinya tuh istilahnya head-down gitu enggak model-model yang dulu gitu sekarang lebih ke modern lagi sebudinya nah ini karena si Scoopy ini cocok untuk anak-anak KBG sekarang contohnya ini kan ada warna hitam ada yang putih ada yang kayak semi-semi apa ini coklat kayak magnesium gitu warnanya nah ini pun ada warna-warnanya karena di apa ya namanya di foto-fotonya pun dia cocoknya untuk eh kalangan abg gitu meskipun semua kalangan juga masuk gitu kan kita lihat langsung saja nah dia itu punya apa start to unstoppable tunjukin gaya lo tanpa henti barang performa teknologi mesin ISP yang responsif yang dan efisien rangka esafnya bikin Honda Scoopy lo lebih lincah dan mudah dikendalikan kalau jadi bisa terus trading dengan nyaman seru dan tanpa ragu jadi si rangkanya ini udah esaf kayak vario yang 160 jadi ya dia lebih ringan tapi rigid gitu dan eh dia itu konsumsi bahan bakarnya itu yaitu 59 km per liter dan udah pakai Euro 3 test mode nah full efisien guys nah seperti biasa kita langsung ke apa namanya varian warna nah ini yang warna istilahnya sekarang lagi ngetrend banget guys ini warna Prestige Green Smart Key tipe nah ini sumpah karena dia itu gradasinya tiga warna yaitu ada coklat ada abunya juga malah banyak ada hijaunya juga ini dan ada semi-gold-gold gini bacaannya terus si cover CPT-nya udah warna silver juga dan ini pak pelaknya sudah bronze semi-bronze gitu jadi lebih menambah kesan apa ya head-on gitu menurut saya ya jujur pernah lihat juga ini motor ini di jalan bagus banget gitu istilahnya warnanya tuh banyak cuman masuk ke konsepnya gitu dia itu cuman ada di Smart Key tipe nah untuk warna selanjutnya ada di Prestige White nah ini warna putihnya itu warna putih saya lupa ya karena jalan ngeliat yang warna putih mungkin ini putihnya masuknya putih Dove atau putih metallic saya juga kurang ngerti cuman dia itu gradasinya dia ada warna coklat kecoklatan apa ya ini muda atau tua lalu dipadukan dengan coklat tua ini joknya pun si lem apa Emblem si Scoopy nya pun dia warna gold juga pelaknya masih semi-bronze dan cover CPT-nya pun warna silver guys di Smart Key tipe juga nah untuk selanjutnya ini buat warna stylish red nah ini kalau nggak salah saya lihat gitu ya ini tuh warna merah merah doff kalau nggak salah ciri khas Honda yang kayak warna PCX gitu dia juga digradasi dengan warna coklat dan warna abu-abu covernya cover deck jok edek apa depan ini bawahnya deck pijakannya warna coklat cuman si pelaknya dia berubah warna silver seperti cover CPT guys ini sama di Smart Key tipe juga ada juga di stylish brown nah ini semi-semi brown ini ini kayak warna-warna apa ya eh abu tapi iya masuknya brown gitu bagus sih ya tidak jauh ini cover CPT sama pelak sama cuman bedanya dia warna bodinya gradasinya pun sama ini warna abu-abu seperti yang tadi stylish red gitu nah ini adalah warna fashion blue kalau ini ini kayaknya versi terendahnya kayaknya ini ya versi terendahnya namanya ini fashion blue dia dengan ini tau biru doff ya biru doff ini warnanya gradasi stiker oran dan velgnya hitam cover city nya pun hitam lalu ada fashion brown di fashion brown ini pun sama eh dia cuman warna bodinya yang berubah dan gradasi stiker warna orang seperti yang tadi eh apa fashion blue dan si joknya pun coklat eh coklat hitam guys si cover CPT pun hitam ya kayak versi standarnya aja gitu pelaknya pun hitam nah sporty silver ini buat eh varian scoopy banyak banget ya warnanya eh jadi semua warna ada gitu di scoopy ini tuh bagusnya jujur gitu jadi buat istilahnya buat ABG-ABG sekarang kan pengen warnanya yang mencolok atau warnanya yang semi-semi apa ya semi-semi nggak terlalu mencolok kan ada juga di scoopy ini banyak istilahnya banyaknya dia itu mengasihi warna-warna yang disukai oleh tren-tren zaman anak sekarang gitu guys ini ada di sporty silver dia itu sporty silver tapi nggak semuanya silver ya cuman gradasi doang karena si bodinya pun dia warna hitam lalu gradasi kesini warna silver nah dan seperti tadi jok tetap hitam cuman disininya ada silver silver putih-putih gitu terus si velgnya pun hitam ada lagi guys ini yang terakhir yaitu sporty red sama seperti sporty silver tadi si warnanya pun dia tidak semua merah atau semua silver seperti tadi cuman gradasi masih doang jadi bodinya itu warna hitam metalik ini kelihatannya lalu gradasi merah kesini nah kita ke fitur Honda guys di fitur Honda ini eh kita mulai dari atas seperti biasa nah ini ada kombinat digital panel meter jadi si scoopy ini belum semuanya full digital cuman dia masih pakai jarum-jarum yang begitu cuman dia ada semi digitalnya gitu untuk si bahan bakarnya tersebut gitu kan sekarang kan pada digital gitu si bahan bakarnya eh digital nah disini tuh dikasih informasi yaitu jam digital konsumsi bahan bakar juga ada pergantian oli triple meter dan indikator aki guys jadi si LED nya ini pun banyak eh bisa memunculkan semua informasi yang kita butuhkan gitu kan nah kita pindah ke agak bawah dikit nah disini ada LED projector headlight nah ini tuh yang saya suka tuh lampu ini tuh seperti apa ya kayak yang namanya itu tuh lampu yang bulat-bulat kayak mata gitu yang sekarang anak-anak sekarang suka pakai itu saya lupa lagi apa namanya cuman seperti ketika saya lihat itu si lampunya tuh ketika diterang dia masih terang tetapi ketika gelap dia lebih gagah gitu sumpah ini bagus banget menurut saya ini LED di projector headlight nah kita pindah guys untuk USB power charger dia berkapasitas daya maksimalnya itu yaitu 5 volt 21 ampere ini cukup untuk mengisi HP kalian dan ini lihat besar juga ya dia si bagasinya tersebut ini di gambarnya pun dia speaker juga masuk gitu tapi nggak bisa ditutup ya cuman speaker dia masuk kalau HP mungkin kalau dimasukin ke dalam sepertinya masuk sih ini yang dibutuhkan nih bagasi USB tapi yang besar tertutup nah itu karena kan kalau kita ngecas kehujan nggak lucu juga gitu kan kita pindah ke yang disini nah pasti tentunya udah pakai smart system smart key system nah sekarang motor Honda kayak kemarin yang kita bahas sebelum-sebelumnya semua kan sudah pakai fitur smart key system guys ya untuk istilahnya lebih mengurangi tingkat kejahatan gitu kan kalau pakai kunci doang yang pakai kunci ini pakai kunci T kan dia bisa kebobol gitu kalau kayak gini minimal dia menjaga untuk tidak menjaga untuk motornya tidak hilang gitu karena kalau setahu saya yang Honda itu ketika jauh dari kuncinya dia motor motor ini tuh bisa mati gitu nggak akan bisa hidup katanya tapi kan karena saya belum pernah coba fitur yang ada smart key system begini kita ke bawah nah ini adalah funsional hook atau misalkan buat ibu-ibu yang lagi ke pasar atau buat APG-APG sekarang kan seperti belanja ke mall atau belanja ke apa namanya belanja ke grosiran kayak gitu kan suka bingung nih buat nyantolin barang-barangnya takutnya jatuh nah inilah fitur yang sangat berguna menurut saya karena kalau nggak ada gini kita masih bisa cuman hanya pakai kaki kan nggak enak juga gitu kan nah ini fitur yang paling berguna kita pindah ke jok nah untuk si jok ini tuh dia kapasitasnya yaitu 15,4 liter guys ini lumayan besar menurut saya dia menampung lebih banyak barang bawaan seperti ya seperti di gambar ini bisa bawa banyak barang sih guys nah kita lanjut ke lampu belakang yaitu iconic tail light nah desain tail light terbaru dengan bentuk yang icon dan modern jadi istilahnya ya ini icon yang uniknya di motor tersebut guys si lampu belakangnya yang membuat istilahnya unik beda dari yang lain gitu kan ini dia bentuknya seperti ini bolet dan ini sennya bentuknya seperti ini ya nggak lurus atau gimana ini lebih futuristik bentuknya nah untuk ke pelok nah dia itu pakai pelok 12 inci dan bannya pun bantubles jadi dilengkapi bantubles yang menambah keamanan dan kenyamanan dalam berkendara dan menurut saya menurut saya pribadi bantubles ini ngebantunya itu enak banget gitu ketika kita bahan bocor motor ini masih bisa dipakai tapi dalam jangka waktu yang tidak jauh-jauh banget untuk mencari tambal ban terdekat dan untuk nambalnya pun dia menghabiskan waktu kayak kan kalau tambal ban fungsi konfesional yang biasa kayak ada ban dalamnya itu kan harus dibakar dulu lalu kita nungguin kan belum nyalain apinya nah kalau buat si tubles ini memudahkan kita untuk mempercepat waktu karena bagaimanapun dia cuman lebih simpel karena saya pun dulu perbandingan si waktunya itu lama gitu kan kalau sih untuk si bantubles ini cuman dicolok dicabut doang dia udah beres satu menit pun enggak kayaknya dan menurut saya sih lebih murah gitu karena cuman kemarin dan juga saya ditambah ban di iya ditambah ban tubles gini cuman harga Rp12.000 sampai Rp15.000 guys Oke kita ke spesifikasinya guys nah buat spesifikasinya kita lihat di tipe mesin yaitu empat langkah ya ini empat langkah SOHC dengan pendingin udara ISP nah hitam suklai bahan-bahannya tentunya pasti udah ada PGM FI lalu diameter kali langkahnya yaitu 47,63,1 mm guys tipe transmisinya pastinya otomatis yaitu metik dan rasio kompresinya itu 10 banding 1 dan daya maksimumnya itu 66 kilowatt atau 9 PS atau 7500 RPM guys dan torsi maksimumnya yaitu 9,3 Nm atau 5500 RPM guys dan tipe starternya itu yaitu elektrik dan Kickstarter elektrik tipe Smart Key nah jadi di Scoopy ini kan biasanya motor-motor sekarang udah nggak ada tuh kenapa namanya si Kickstarter-nya nah buat di Scoopy ini dia masih ada buat Kickstarter-nya jadi nggak buat kalian nggak terlalu takut untuk memisahkan akinya soak atau habis gitu kalian masih bisa di start di selah gitu istilahnya untuk tipe koplingnya yaitu otomatis centrifugal tipe kering guys dan kita maju ke rangka dan kaki-kaki nah untuk tipe rangkanya ini yaitu underbond atau esap atau esap itu kalau dising diperpanjang jangan bukan disingkat karena esap itu singkatannya nah untuk diperpanjang itu ini perpanjangannya n enhance Smart Arctic first frame yaitu yang saya pernah baca-baca itu jadi yang tadi saya jelaskan si rangkanya ini lebih ringan tapi rigid tapi dia kuat gitu dan kita langsung pindah aja ya ke tipe suspensi depannya itu teleskopik tipe suspensi belakangnya itu lengan ayun dengan perdam kejut tunggal jadi suplikernya sebelah doang satu gitu untuk ukuran bahan depannya yaitu 190 tubeless dan belan belakangnya 110 per 90 tubeless juga jadi tidak terlalu besar gitu bahannya nah untuk rem depannya itu cakram hidrolik dengan piston tunggal untuk rem belakangnya yaitu tromol dan sistem pengeremannya yaitu combi brake system guys Nah apa sih combi brake system atau CBS itu jadi yang saya pernah baca di Honda nya itu jadi ketika kita ngerem belakang si rem depan itu ngebantu itu untuk pengereman guys tapi nggak langsung dua-duanya kita pas ngerem motor tersebut langsung diem langsung enggak cuman ngebantu dikit-dikit gitu si depannya itu kita pindah ke dimensi atau berat ini panjang lebar kali tingginya yaitu panjangnya 1864 mm dan lebarnya itu 683 mm dan tingginya itu itu nggak tinggi tinggi amat cuma 1075 mm guys jadi ini cocok untuk cewek-cewek cowok-cowok pun cocok banget gitu untuk tinggi tempat duduknya pun tidak terlalu tinggi hanya 746 mm guys jarak sumber roda nya 1251 mm jarak terendah ke tanahnya 145 mm dan beratnya total hanya 95 kg karena kalau dibandingin dengan PCX yang besar itu kan kemarin dia itu hampir bobotnya hampir di 120 kiloan berat banget ya kalau ini motor hampang gitu enak buat dipakai juga untuk kapasitas tangkiwan bakarnya yaitu 4,2 liter atau kalau misalkan ngisi per talet di harga sekarang mungkin harga penuhnya itu 40 ribuan lah untuk kapasitas minyak pelumasnya ini malah lebih irit guys saya baru lihat jujur kemarin aja PCX sudah 0,8 liter guys ini skupi hanya 0,65 liter pergantian periodik jadi kalau misalkan kalian beli yang satu liter itu 400 milinya bisa disimpan dan nanti ketika kalian beli oli lagi tinggal tambahin dikit gitu untuk listrikan nah tipe baterai atau akinya yaitu mv-12v 5Ah sistem pengapiannya itu full transistor dan tipe businya itu NGK guys nah untuk di aksesoris dan aparel kalian bisa lihat ini ada pareka jaket stylish helmetnya ada juga ada topi ada juga polos t-shirt dan ada juga ini sporty helmetnya ada juga jasnya gini kalian bisa beli di apa namanya di official Honda nya mungkin ya dan ada juga ini Garnis Panameter untuk motornya ya ada juga Garnis engine cover ada seat cover juga ada seat cover blackbound jadi semi hitam dan coklat ada juga Garnis air cleaner ada juga jadi bagus guys ini motor udah melengkapi uniknya gaya lo dengan aparel dan aksesoris asli Honda yang bikin tampilan lo always up-to-date kemana-mana pun lo berkendara guys Nah untuk harganya untuk harga si scoopy ini tuh harganya untuk scoopy fashion itu harganya Rp21.875.000 dan scoopy scoopy sporty yaitu Rp21.875.000 sama scoopy prestige yang tadi banyak warnanya itu yang warna dominannya hanya hijau itu itu harga Rp22.680.000 dan scoopy stylus pun Rp22.680.000 guys Nah jadi kesimpulannya mereka ini harganya eh tidak beda-beda jauh cuman beda satu jutaan jadi apabila Anda ingin membeli motor yang tadi warnanya itu warna hijau terus gradasi gold coklat Nah itu masuknya di scoopy Prestige ini guys harganya nggak jauh beda dengan scoopy fashion dan sporty hanya beda satu jutaan lah kurang lebih segitu Nah guys paling pembahasan tentang motor scoopy nya paling sampai situ dulu nanti saya bakal lanjut lagi video untuk nextnya di episode nextnya Nah mungkin apabila kalian ada masukan untuk review motor apalagi boleh kalian kalau di kolom komentar Nah buat kalian terima kasih yang mau terus eh pantangin channel ini doakan semoga channel ini terus bisa berkembang dan saya bisa membuat konten-konten menghibur dan mengedukasi buat kalian nah terima kasih juga yang buat kalian yang sudah subscribe like comment share dan subscribe dan buat kalian jangan lupa apa tentunya jangan lupa like comment share dan subscribe ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang Oke saya pengen mengucapkan untuk eh hari ini mungkin besok eh kita akan merayakan idul adha saya akan mengucapkan selamat eh idul adha 1444 hijriah yang segitu aja guys Oke see you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye guys salam otomotif like как you